Oke, jadi gini Jum, kalian mungkin menganggap game dashboard itu biasa aja. Terus, apa alasannya beberapa vendor itu menghapus game dashboard buatan Google? Nah, bodohnya diganti sama game space yang kagak guna Jum. Nah, disini gue ampe rela hape gue itu beberapa kali mati total buat dapetin game dashboard buatan Google. Kegabutan gue setiap hari, selain gue ada anak tetangga dan nyolong korek temen, gue juga sering bikin hape jadi koit atau disengajain biar koit yung. Cuma kegabutan yang sekarang ini lumayan berfaya dah, jadi gak akan digebukin sama emak. Jadi yang gue lakuin sekarang ini bukan bikin hape mirip temu lawak diubah menjadi iphone 15 pro max, bukan Jum. Tapi, gue pengen update Xiaomi Redmi Note 7 ke Android 12 sebasis OSP. Ya, tujuannya simpel aja, cuma pengen dapetin game dashboard buatan Google. Ya, konyol kan? Ya, mungkin kalian semua pengguna Xiaomi ataupun Redmi itu udah pada tau Jum. Kalau Xiaomi itu gak punya game dashboard. Tapi dia punya game booster sendiri yang bernama Game Turbo. Dan fitur yang ada di dalamnya, menurut gue gak ngepek-ngepek amat. Palingan fitur jangan ganggu, terus fitur mati notifikasi, udah. Nah, sedangkan game dashboard buatan Google itu ada settingan rendering, frame rate, skala animasi, mode game, bahkan fps meter. Dan semua setelan ini bisa kita edit dengan memasang magic tweak. Nah, game dashboard itu masih tersedia di beberapa vendor, contohnya hape Android yang menjalankan ROM basis OSP atau stock ROM OSP. Dan gue pilih ROM Pixel Experience, Android 13, karena ROM ini murni OSP dari ROM Google. ROM yang lainnya bisa menggunakan GSI. Oke, untuk cara memasang custom ROM Pixel Experience Android 13, bahan yang kalian butuhkan cuma ada dua aja. Yang pertama adalah firmware atau OS. Nah, kalian pakai OS yang paling update. Dan kalau misalkan HP kalian, OSnya itu sudah yang paling update, kalian bisa skip di bagian file 1. Terus file yang keduanya adalah custom ROMnya. Udah, jadi cukup dua aja. Nah, untuk UBL dan pasang custom recovery, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Oke, untuk step yang pertama, kita restart hape Androidnya ke custom recovery dengan menekan tombol power, kemudian volume atas. Nah, disini bahwa saya menggunakan custom recovery TeamWin versi 3.6. Karena bahwa saya menggunakan Android 13, jadi pakai TWRP yang paling update. Nah, untuk step yang pertama, kita format semua partisi mulai dari cache, dalvig, data, sistem, dan vendor. Kalau misalkan muncul tulisan merah banyak kayak gini, kita harus format dulu datanya. Kita ketik aja yes, kemudian kita tekan OK. Nah, tunggu proses sampai selesai. Kemudian kita ulangi format per partisi. Mulai dari cache, data, dalvig, sistem, dan vendor. Oke, disini sudah berhasil. Sekarang kita tekan aja kembali, kemudian kita klik aja mount. Kemudian kita centang semuanya. Oke, sekarang tekan kembali, dan kita cari filenya. Nah, karena disini hape Bangochen itu, firmware-nya belum paling update. Jadi, kita menggunakan firmware yang kecil buat update OS-nya ke versi terbaru. Ini berlaku untuk hape Xiaomi, Redmi, Asus, Google, dan ya mungkin ada beberapa device juga. Nah, kalau misalkan sudah selesai pasang firmware-nya, sekarang kita tekan kembali, kemudian webcast-nya, dan kita pasang ROM-nya. Nah, untuk link-nya silahkan kalian akses aja di kolom deskripsi. Kalian pilih sesuai tipe device kalian. Nah, kita pasang aja seperti biasa. Oke, kalau misalkan pemasangan custom ROM-nya sudah selesai, sekarang kita wipe di bagian case dan dalvik-nya, kemudian tekan kembali. Nah, kita harus melakukan format data, jom. Kalau misalkan kita install sebuah custom ROM, kita diwajibkan untuk melakukan format data biar si hape-nya kagak break. Sebenarnya, custom ROM Pixel Experience itu sudah yang paling nyaman, paling stabil, dan hemat baterai, jom. Nggak ada lagi custom ROM basis OSP yang lebih ringan dibanding ROM Pixel ini. Nah, di custom ROM lain, gue itu sering banget ngalamin lemot, macet, bahkan sering restart. Tapi di ROM ini, nggak ada istilah-istilah lemot lagi. Nah, sekarang gue itu bisa rasain gimana pake game dashboard buatan Google, jom. Dan selanjutnya, tinggal di update aja tuh, magic trick biar lebih optimal lagi. Nah, disini siapa yang hape-nya sudah ada fitur game dashboard buatan Google? Silahkan komentar di bawah, jom.